Wakil Ketua Komisi JDPR di Kota Batu, Didik Mahmud, menjelaskan bahwa salah satu hasil dari rapat kerja Komisi J dengan dinas pendidikan Kota Batu, yaitu rencana kunjungan kerja ke SMP Negeri 07 Batu, di mana hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung apakah rekomendasi-rekomendasi yang sebelumnya telah diberikan oleh Komisi JDPR terkait pembangunan SMP Negeri 07 Batu telah ditindaklanjuti. Didik Mahmud sendiri menyampaikan bahwa rencananya Komisi JDPR akan melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 07 Batu di akhir bulan Maret 2023. Hal ini untuk mengevaluasi rekomendasi pembangunan, serta mempersiapkan dan melihat kesiapan dari bangunan fasilitas di SMP Negeri 07 Batu. Yang keempat, hasil tadi bahwa insya Allah nanti minggu depan, hari Selasa depan itu akan kita sidak kembali di sana. Yang pertama mengevaluasi apakah rekomendasi sudah dijalankan. Yang kedua juga mengecek kembali kesiapan daripada dinas pendidikan untuk menempati kedua-dua baru di SMP 7. Sebelumnya Komisi JDPR di Kota Batu telah melakukan rapat kerja bersama dengan dinas pendidikan dan dinas perumahan Kota Batu, di mana rapat ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil kunjungan kerja Komisi JDPR sebelumnya terkait pembangunan di SMP Negeri 07 Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV Melaporkan.